Intro Dalam rangka menyiapkan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang serta merayakan Natal dan Tahun Baru Polisi Republik Indonesia Kabupaten Barito Utara melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Lilin Kelabang tahun 2021 Apel gelar Pasukan Operasi Lilin Kelabang yang diusahkan di halaman Polres Barito Utara diikuti Pasukan TNI, Polri, Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Badan Beranggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, serta Tim Dinas Kesehatan Haji Nadal Syah didampingi Polres Barito Utara dan Pasir Teritorial Kodoh 10 Tiobas, Morotewe pimpin langsung apel gelar Pasukan Operasi Lilin Kelabang 2021 Bupati Dalam Paparanya Bajakan Amanat Kapolri menegaskan dalam pelaksanaan Opsi Lilin Kelabang 2021 dapat mengedepankan promotif dan efektif secara humanis serta penegakan hukum secara tegas dan profesional dimana tentunya dapat tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman penggunaan Kamsil Sipkar Lantas dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 Selain karena itu, Polri menyelenggarakan Operasi Lilin 2021 yang akan dilaksanakan selama 10 hari mulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dengan menerapkan kegiatan premsif dan preventif secara humanis serta penegakan hukum secara tegas dan profesional tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan pengemanan Natal dan Tahun Baru Polri telah mempersiapkan 83.917 personel 15.842 personel CNI serta 55.86 personel instansi terkait lainnya personel tersebut akan ditempatkan pada 1.607 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kapasitas dan kansel Sipkat Lantas dan 675 pos pelayanan untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dan lain-lain serta apel telah pasukan hadirin dan tamu undangan yang saya hormati pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa sehingga menjadikan kita senderun under extremis dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini kita harus lebih peduli jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 berdasarkan mapping perawanan yang telah dilakukan ada beberapa prediksi kengguan kampasitas yang harus kita antisipasi antara lain ancaman terorisme dan radikalisme ancaman sabotase nyelah-nyelah gunaan nakoba serta miras aksi perusahaan fasilitas umum aksi kriminalitas seperti jurat jurat, 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 maur, sauran antar kelompok pemuda atau antar kampung balap dia kemacetan dan keselakangan lalu lintas maupun ancaman bencana alam peti banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari musim penghujan untuk itu saya harapkan seluruh kasat tuil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta secara bertindak yang tepat efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi kengguan yang ada sesuai dengan karakteristik kerawanan pada masing-masing daerah serta apel telah patukan yang saya cintai dan saya bangga dalam kekepatan yang penuh dengan semangat dan rasa kebersamaan ini beberapa penekanan saya untuk dipedomani guna mendukung keberhasilannya dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut pertama siapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa kedua lakukan deteksi dini dengan memetakkan dinamika dan fenomena yang berkembang sebagai langkah antisipasi hasil sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresakkan masyarakat tiga tingkatkan kepekaan kewaspadaan dan kesiap perjagaan dalam melaksanakan pengawanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Natal 2021 dan perayaan tahun baru 2022 tempat laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis berikan pelayanan terbaik lengkapi harpat dan perlengkapan perorangan yang memadai serta lakukan penugasan anggota dengan wadi sistem lima laksanakan penegakan hukum secara profesional dan profesional serta bertindaklah secara tegas namun komani terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan enam mantapkan kerjasama energi dan solisitas pada pihak yang terlibat demi keberhasilan pelakaran operasi tujuh tetaplah menjadi teladan bagi keluarga rekan dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19 yaitu mencisi tangan memakai masker menjaga jarak serta menerapkan olah hidup sehat dan besi hadiri ramu undangan yang berbahagia sebelum mengakhiri amanat ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi dilip tahun 2021 semoga pengaktian tugas yang kita laksanakan dengan penuh ikhlasan ini akan menjadi catatan amal ibadah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa kecil apapun peran yang diberikan kepadamu itu akan memberikan catatan sejarah bagi perjalanan hidupmu yang suatu saat bisa kamu torenkan dan ceritakan kepada anak cucumu tidak tidak lupa tidak lupa pada kepadamu yang baik ini saya juga mengucapkan selamat hari raya natal 2021 dan tahun baru 2022 demikian amanat saya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan perlindungan kekuatan dan keselamatan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara dalam pinggai persatuan dan kedamaian terima kasih selain topik saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bupati Barito Utara bersama Kapolres Barito Utara Pasih Teritorial Kodim 1013 Barito Utara lakukan cek pasukan serta sarana pendukung lainnya guna kelancaran pengamanan apel dolar pasukan Opsilin Telabang 2021 pada apel Opsilin Telabang Bupati berkesempatan menyematkan tanda dan pita kepada petugas yang berjaga pada pos-pos penjagaan Selamat Natal dan Tahun Baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!